PT Adiatirta Batam atau ATB mengundang 22 jurnalis dari media cetak, media online maupun media elektronik Batam dalam kegiatan Media Gathering 2017 di Ruang Water Treatment Plan atau WTP Muka Kuning Batam Sabtu lalu. Dalam kegiatan tersebut, ATB mengajak para jurnalis untuk mengikuti presentasi dan pemaparan tentang informasi ATB serta pencapaiannya selama ini, kemudian juga target untuk tahun mendatang. Manajemen PT ATB diwakili Vice President Direktur ATB Zulkairi Pasuni, Manager Non-Revenue Water atau NRW, Satma Lastianta, Distribution Manager ATB Wahyu Widianto, IT and System Manager Jamaludin, serta Corporate Communication Manager ATB Enrico Mareño. Vice President Direktur ATB Zulkairi Pasuni dalam presentasinya mengatakan, Saat ini ATB telah memanfaatkan teknologi SCADA yang terintegrasi dengan Geografi Informasi Sistem atau GIS untuk memantau, mengontrol maupun melakukan otomatisasi peralatan operasional, baik dalam pengelolaan maupun distribusi air kepada pelanggan. Baik, kita baru mulakan SCADA ini pada bulan Januari tahun ini. Jadi, seperti yang kita lihat ini, masih ada perlu pembaikan lagi, belum 100% complete. Jadi, saya belum dapat memberi gambaran yang jelas kerana efek SCADA itu belum lagi total. Tapi, apa yang kita dapat lihat sekarang ini ialah dengan adanya sistem distribusi ini dan dengan adanya indikasi seperti level daily production dan dam level sebagainya, itu memberi transparansi yang lebih jelas kepada management. Jadi, umpamanya kita bisa lihat, kita bisa antisipasi. Itu yang paling penting sekali. Kita antisipasi apa yang harus dilakukan, umpamanya kalau dam levelnya jatuh kepada taraf yang bahaya. Dan juga kalau kita lihat di pressure map-nya, apa yang kita bisa lakukan ialah sebelum keluhan masuk, kita sudah bisa lihat gambarannya. Kita tahu, di sini ada kawasan low pressure, di sini ada kawasan yang pastinya pelanggan tidak puas. Jadi, kita akan lakukan reaksi di lapangan kalau boleh sebelum kita dapat keluhan masuk. Jadi, itu yang salah satu advantage atau kelebihan yang ada pada kita. Transparansinya yang begitu jelas. Kita bisa melihat. Kalau dahulu kita merambah-rabah untuk mencari titik-titik yang mana ada kehilangan air ataupun keluhan orang tidak dapat air dan sebagainya. Tapi, hari ini kita dapat lihat dengan jelas dan kita bisa antisipasi. Dengan itu, kita bisa mengimprove, memperbaiki level servis kepada customer kita. Dalam kegiatan ini, ATB juga mengajak awak media untuk melihat langsung proses pengelolaan air dari air baku hingga siap disalurkan ke masyarakat. Tim Liputan kilas tujuh menginformasikan.